Mengawali informasi kita pemirsa, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris dengan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berserta Wakil Ketua LPTK, Kepala Kantor Kementerian Agama dan Bersama Jajaran OPD menyambut kedatangan rombongan kafilah Musabakoh Tilawatil Quran Kota Batam yang tiba di Anambas pada selasa 12 Juli 2022. Kafilah Kota Batam tiba di Anambas dipimpin oleh Ketua Kafilah Kota Batam yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesera Sekretariat Daerah Kota Batam Bapak Dr. Randes Haji Yusufa Hendri MSI. Selanjutnya Bupati Kepulauan Anambas memberikan ucapan selamat datang kepada Kafilah Kota Batam dan rombongan lainnya sekaligus menyerahkan bendera LPTK secara simbolis kepada Asisten Pemerintahan dan Kesera Sekretariat Daerah Kota Batam. Abdul Haris SH dalam sambutannya mengatakan selamat datang kepada para rombongan yang baru saja tiba di dermaga Pelabuhan Sri Siantan. Ia berharap pada momen ini bisa menjadi ajang silaturahmi dalam menjalin suatu hubungan yang baik. Sementara itu Ketua Rombongan Kafilah Kota Batam Yusufa Hendri yang juga menjabat sebagai Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesera Kota Batam menyampaikan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bupati Anambas bersama jajarannya. Ketua Rombongan Kabupaten Kepulauan Anambas dan anggota menyambut kedatangan Kafilah dari Kota Batam yang tiba di Anambas dan berlabuh di Pelabuhan Pemda Kota Tarempak, Kabupaten Kepulauan Anambas. Tim Liputan TV Kepri dari Kabupaten Kepulauan Anambas mengabarkan.